AKBP Sugeng Wahyu Diono kini sebagai pentolahan Polres Serolangun alias selaku Kapolres yang sebelumnya pernah sebagai jajaran pejabat di KPKRI. Dirinya tidak menyangkal dana desa rawan atau sering disalahgunakan. Atas hal tersebut maku aliran dana desa akan dikawal intensif oleh dirinya berserta personil dengan strategi diantaranya menggunakan ilmu yang pernah ada sewaktu di KPKRI. Keaktifan masyarakat diharapkan AKBP Sugeng Wahyu Diono harus intensif untuk membantu Polri mengawasi penyalahgunuan duit negara alias praktek korupsi. Yakni kalau mengetahui atau nengok praktek korupsi, segera laporkan ke Polres Serolangun. Kita mungkin memang punya tugas salah satunya menegakkan hukum anti korupsi ya. Dana desa itu jumlahnya cukup besar. Kalaupun manakala ada informasi yang berkaitan dengan penyalahgunaan dana desa, silakan disampaikan ke Polres, kita akan coba tangani. Kalaupun memang tidak bisa ditangani di level Polres, kita akan eskalasi ke level Polres.